Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Mbak Devi Zulaika Beliau juga pernah berpendidikan di Porwo Asri, Kediri Ya Mbak? Ya Porwo Asri itu daerah Kediri atau daerah mana itu? Bukan Kediri kan? Porwo Asri itu ya masih mengikuti daerah Kediri Kediri tapi yang utara? Utara Ini Mbak, teman-teman itu kan Pengen mendengar kisah Jadi seorang anak pesantren Seperti apa? Di sana kan berpendidikan berapa tahun? Pendidikan saya menempuh hanya 3 tahun Seperti apa kehidupan di pesantren Mbak? Ya, anak pesantren itu Apa ya Di sana itu kan selalu senang Soalnya selalu bersama-sama Tidur bersama misalkan Terus Mengaji bersama Itu senangnya menjadi anak pesantren Nah Di pesantren itu tidak ada yang namanya Gaya hidupnya mewah Mewah itu tidak ada Semua anak walaupun dari kalangan atas Maupun kalangan bawah Itu semuanya sama Nah Jadi Anak pesantren itu Semuanya Di sana itu Selalu Rata Misalkan Makan Kalau sudah jamnya makan Itu sama-sama Kalau jamnya sholat Itu berjamaah Ya, sama-sama Jadi di sana itu Selalu bersama Sama anak pesantren itu Terus suka dukanya Dukanya seperti apa? Kalau dukanya Kan sebagai anak pesantren Kan jarang sih Di Ketemu orang tua ya Ketemu orang tua Saudara Itu yang menjadi Sedihnya Anak pesantren Nah Juga kalau sudah Kehabisan kiriman Misalkan Itu Kan kita Sebagai anak pesantren Kan sedih Kadang kapan sih Dikirim Arep-arep Kiriman dari orang tua Itu sedihnya Kalau senangnya Itu selalu Melakukan apapun Itu Selalu bersama-sama Dengan teman Dan pada waktu tahun itu Kan belum ada android Mbak Mau SMS gimana? Iya Belum ada itu Sejak saat itu Itu kan belum ada Jaman saya itu Ada Adanya pun telpon Telepon Telepon itu pun Asal dibunyai Dibunyai Dawuh dulu Iya Iya Kalau ada panggilan telpon Kita kan disuruh masuk Jadi enggak Enggak ada yang namanya HP Itu enggak ada Pada jaman saya Dan apakah Menjadi anak pesantren itu Itu adalah salah satu Impian Sampaian Mbak Dewi Julaika Atau memang Kemauan dari Bapak Ibu Atau dari Nenek Kakek Ya sebenarnya Saya sendiri Yang kepingin Menjadi anak Pesantren Tapi orang tua Itu mendukung Apalagi nenek Itu selalu mendukung Nah Kalau anak pesantren Saya lihat Saya lihat itu kan Anaknya Selalu nurut Selain itu kan Pinter ngaji Juga Nah Jadi Saya ber Keinginan Menjadi anak pesantren Dulu cita-citanya Memang jadi anak pesantren Atau mungkin Pengen jadi Ibu ustadah Untuk keluarga Atau seperti apa Ya Namanya Masih sekolah kan Jadi ya Kepingin Bercita-cita itu Menjadi guru Dulu Jadi pernah Jadi Kepingin jadi guru Namun ya Alhamdulillah Sejak Itu Saya kan selalu Belajar Belajar Sama teman-teman Kan Lihat Itu pada waktu Mengaji Kan ada Ustadz-ustadah Saya lihat Saya jatuh Semoga Saya bisa menjadi Seperti mereka Saya juga pernah Seperti itu Pernah enggak dimarahi Ibu Yai Atau Pak Yai Mungkin telat Jamaah Ketiduran Ngimpi naik Pesawat Misalnya Ya Namanya Anak pesantren Kan ya Ya Pernah Tapi enggak Yang sering Itu Berjamaah Berjamaah Kan sering Itu Dimarahi Soalnya apa Telat kan Jamaahnya Jadi kan namanya Anak pesantren Kan banyak Kadang Budunya itu Kan bergantian Jadi kan sering Sering telat Makanya sering Dimarahi Sama punyai Tapi Ada hikmahnya Juga Kan kita Dimarahi Bukannya kok Budunya Itu Apa Namanya Kepada kita Itu Menci Tengdak Kan kita Diberi nasihat Supaya Lebih baik Lagi Nah Itu yang Saya ingat Pada waktu Masih Di pesantren Nah Mbak Kata netizen Ya kan Kalau di pesantren Mohon maaf Itu banyak Kutunya Beneran Mbak Ya memang Kan namanya Anak pesantren Kan tidurnya Kan tidak Sendiri-sendiri Satu kamar Itu hampir Ada 16 anak Nah Jadi ya Ada kutu Gatal-gatal Itu Sudah wajar Menjadi Anak pesantren Kalau tidak Ada kutunya Itu belum Apa namanya Jadi anak pesantren Apalagi Gatal-gatal itu Berarti Dengan era Globalisasi Modern Seperti ini Itu masih Membudidaya ya Mbak Edi pesantren Masih ada gitu loh Ada secara Ya mungkin Jajah ada Kan waktu Saya Jamannya Saya Itu kan Memang ada Tapi kalau sekarang Ya Mungkin Tidak tahu ya Mungkin Jajah Sudah hilang Masih ada Tapi Ada Keponakan saya Itu Yang Masih Mondok Di Liliboyo Itu Kemarin Sakit Katanya Sakit Gatal-gatal Kan pulang Saya tanya Kenapa pulang Sakit Gatal-gatal Mau berobat Nah itu Berarti kan Masih ada Seperti itu Memang itu Kalau belum Gatal Berarti Belum menjadi Anak pesantren Harus kebal Gatal dulu Ada kutu dulu Baru Ngelontok ilmunya Betul Iya katanya Seperti itu Itu kalau Belum Berarti Ilmunya Apa Namanya Doanya Pak Yaik Belum Meresap Katanya sih Nah Mau ngetes nih Mbak TV Yuleka Masih ingat gak Pelajaran yang Yang di Apa itu namanya Wonasri Porwasri Apa yang diingat Pelajarannya Apalan Soalnya Kalau anak pondok Itu kan sering apalan Coba Apalannya apa Apanya Ya Apalan Solawatan itu Solawatan Coba Coba Di Di Ucapkan Sedikit Untuk Para netizen Bahwa Mbak Dewi Yuleka Bener Pesantren Dari Kelulisan Wonasri Porwasri Ya Yang sering Diucapkan Diberi Pak Yaya Itu Sebelum Melakukan Solat Harus Solawatan dulu Itu Yang sering Kita hafalkan Solawat Ala Mohamad Solawat Alaih Wasallam Solawat Ala Mohamad Solawat Alaih Wasallam Itu yang Sering Dipesan Dari Pak Yaya Yang sering Diucapkan Mbak Dewi Yuleka Itu Solawatnya Sangat keren Kenapa Tidak bergabung Dengan Ria Kosida Wah Kalau saya Ya Gimana ya Tidak Standarnya Bukan standarnya Tapi masih Masih sedikit Banyak Ingat apa yang Diberikan Bapak Yai Dan Bu Yai Itu kan Bekal hidup Bekal hidup Kan itu Bapak Dewi Yuleka Motivasi Agar hidup Bisa Lebih tenang Lebih Ikhlas Lebih Lenggowo Apa Caranya Kalau Saya Itu Sering Membaca Satu Sering Membaca Solawat Yang kedua Solat Solat Lima Waktu Harus Kita Laksanakan Walaupun Keadaan Apapun Dimanapun Berada Kita Harus Melaksanakan Terus Yang ketiga Harus Sabar Riman Apa Adanya Keadaan Kita Harus Riman Nah Itu Yang Bisa Menjadi Hidup Saya Tenang Damai Kak Kemrungsung Seperti Itu Ya Keren Motivasinya Bapak Dewi Yuleka Mungkin Ada pesan-pesan Buat Teman-teman Dulu Waktu Mungkin Satu kamar Mungkin Dulu Pernah Waktu Pinjem Baju Atau Pinjem Hijab Atau Pinjem Sejedahnya Kalau Pas Lihat Channel Ini Apa Pesannya Atau Mungkin Kangen-kangen Salam Kenal Salam Kangen Salam Templek Ya Buat Teman-teman Ya Waktu Waktu Kita Masih Di Pondok Pesantren Kita Melakukan Apapun Dengan Bersama Nah Sekarang Kita Kan Sudah Tidak Tidak Bersama Lagi Ya Sudah Rumah Tangga Dan Berjauhan Nah Kalau Sudah Melihat Channel Ini Muka-muka Kalian Masih Ingat Kepada Saya Waktu Di Pesantren Itu Mbak Dewi Julaikah Orang Yang Paling Berjasa Dalam Hidup Mbak Itu Siapa Kakek Nenek Atau Kedua Orang Tua Terutama Orang Yang Berjasa Kepada Kita Terutama Ibu Nah Yang Kedua Bapak Itu Yang Berjasa Kepada Kita Selama Ini Karena Apa Pertama Ibu Yang Sudah Melahirkan Kita Membesarkan Kita Dan Mencari Kita Seperti Ini Nah Bapak Kan Mencari Nafkah Mencari Nafkah Untuk Kita Dalam Pendidikan Yang Terutama Adalah Ibu Sayang Gak Sama Kedua Orang Tua Ya Sayang Soalnya Apa Kalau Tidak Ada Mereka Kita Tidak Bisa Seperti Ini Maka Jadi Kita Harus Menyayangi Mereka Berdua Coba Ucapan Sayang Seperti Apa Kalau Misalnya Kedua Orang Tua Melihat Channel Ini Ya Ayah Ibu Saya Ucapkan Terima Kasih Karena Sudah Membesarkan Saya Menjadi Anak Seperti Ini Semoga Jasa Kalian Berguna Bagi Anak 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 Amin Yang Rabbal Alamin Mbak Dewi Yulaikah Saya Ikut Belajar Dan Saya Ikut Terharu Juga Dan Terima Kasih Memberikan Motivasi Menginspirasi Saya Dan Juga Mungkin Teman Teman Yang Lain Semoga Apa Yang Sampaikan Menjadikan Motivasi Dan Menginspirasi Banyak Orang Amin Dan Terima Kasih Atas Waktunya Dan Di Lain Kesempatan Kita Bisa Sambung Lagi Ya Sama Sama Sukses Selalu Dan Sihat Selalu Dan Semoga Bermanfaat Banyak Orang Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ida Zulzilatil Ardu Zilzalaha Ba'akhrazatil Ardu Asqalaha Wa Kala Al-Insan Marahmatullahi Yawmaitin Dukhaddisu Akhbaroha Fi An Rappaka Aw Halah Yawmaiti Yastur Unnasu Ashtad Liyurau A'amalahum Faman Ya Mal Mis Qala Darratin Khair Yara Waman Ya Mal Mis Qala Darratin Sharray Yara Bismillahirrahmanirrahim Wal A'diyati Dabha Fal Muriyyati Qadha Fal Mughirati Subha Fa Asarnabihi Naku'a Wawasad Nabihi Jam'a Innal Insana Lirabbihi Lakan Nud Wa Inna Hu Ala Zalika Lashah Yid Wa Inna Hu Lihub Bil Khair Lashad Yid Afala Ya Lamu Iza Bu Zir Ma Fil Kupur Bahus Lama Fis Sudur Inna Rabbahum Bihim Yawm Iza Iza Lakh Khabir Shada Allah Al-Azim Bihim Iza